Kementerian Perindustrian Buga Target, Indonesia jadi Center of Muslim Fashion of the World di tahun 2020. Menurutkan Tadeka, pikir menghontakan target, Kementerian Perindustrian musirkan ketak nataharkan fasilitas ke industri kecil menengah atau IKM baju, sangkan jadi industri 4.0. Dimasar karena data BPS, sektor industri baju mawa kontribusi anu kawilan gede karena tumbuh na widang ekonomi nasional. Dina Triwulan Hiji tahun 2018, industri baju tumbuh 23,27 persen, ngaliwatan kontribusi na nunitih 0,187 persen pikir PDB nasional. Sama lah kegiatan ekspor baju bagi ngaronjat, anu tembong dina jumlah ekspor periode Januari-Tepika Mei 2018, anu ngahontal tilu koma 55 miliar dolar Amerika. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wiba Waksih Nembraken, Eta Kayante Nembongken, Yen Industri Baju Indonesia Boga Caragawa NHD, Turtadaya Saing Anukawi Langgede, Gati Ngembohan, unit usaha industri baju didominasi IKM. Kukituna Industri Baju Katitih Merenah upama dirojong naik kelas ngaliwatan implementasi industri 4.0. Pihak Nauge bakal lewih musirkan ketak lebah netaharkan fasilitas industri baju lantaran kemenperin nargetkan Indonesia bakal jadi center of muslim fashion of the world dina tahun 2020. Ini kita bisa lihat dengan industri bakal yang jadi itu tumbuh dengan baik ya. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkannya lagi, kami karena pembina industri kecil dan menengah ya jadi harus mensupport apa yang perlu pemerintah berikan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah. Kementerian Perindustrian atau kemenperin OGE Bogatarget ekspor industri baju utamana baju muslim kan negara Malaysia, Uni Emirat Arab jeng Turki bakal terus ngaronjat. Kukituna pikir ngehontal etat target kemenperin OGE ngadegen ekosistem antara fashion designer jeng IKM baju. Budi Hartati, Bandung TV